Kepulauan asap membumbung tinggi akibat kobaran api di dalam bangunan. Sejumlah warga yang panik langsung keluar dari dalam rumah karena khawatir kebakaran semakin meluas. Api pertama kali muncul dari lantai 1 dan akhirnya menyebar ke lantai 2. Diduga korseting listrik menjadi penyebab terjadinya kebakaran lantaran saat kejadian kafe masih dalam kondisi tutup. Satu jam kemudian petugas tiap karya yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan api sebelum menyambar ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.